Intro Ya yuk mau bertanya Katanya selama ramadhan setan di kunci Tapi kenapa ya pak kita masih suka males ibadah Berarti itu bukan godaan setan ya pak Ya itu membawa anti orok Tetap itu godaan setan Jangan pernah kita menyalahkan diri sendiri Kecuali kita menyatakan bahwa kita tidak sanggup menghadapi setan Setan itu ada sekarang dibelenggu oleh Bukan oleh Allah dicekek bukan Setan itu dibelenggu oleh niat kita Oleh akhlak mulia kita Kalau ibu semua mengusir godaan setan Setan teranggap tidak diwarok sampai setan Ah capek deh cek setan kak ibu Kira-kira setan kira-kira ibu bakal menangis tidak Satu saat Ibu dimaduk Tidak akan Jempeh jempeh lah Harus berdiri Tuh godaan setan makil Jadi setan itu Tidak akan bisa bergerak Bahkan ketika Umar bin Khotob jalan Setan pergi Ketika Abu Bakar duduk setan Mau menggoda orang yang berada di sekitar Abu Bakar Setan pergi Karena malu oleh Abu Bakar Ya kan Setan sekarang terbelenggu Enggak lagi jalan-jalan disini Ada yang berbisik Si Ustadz nyandung Si Ustadz nyandung Ada yang Sebab saya sedang mengiklankan nikah Ta'adun Nikah banyak Harus nikah banyak untuk umat Islam Supaya daya juangnya tinggi Harus Sekarang kenapa tidak Kenapa laki-laki diajak perang tidak mau Diajak jihan tidak mau Karena istrinya tidak mau berjihan Nikatinya langsung Ya Artinya Kalau tidak ada godaan setan Insya Allah Kita tidak akan pernah bertemu dengan kesedihan Karena yang kita tahu adalah Hanya kasih sayang Allah saja Ketika uang hilang Alhamdulillah Uang saya diambil oleh Allah Beres Ketika sakit Alhamdulillah Ada dosa yang dihapus oleh Allah Beres Ya kan Ketika rumah kebakaran A'udzubillahimindalik Titik puspa Mengatakan Allah sedang memilihkan untuk saya yang terbaik Waktu itu berapa puluh tahun yang lalu Itu terjadi Titik puspa bisa bicara seperti itu Bagaimana titik-titik yang ada di sini Ya kan Jadi kalau tidak ada godaan setan Kita akan tentram Nah Ramadan Kita bisa bangun subuh Setan sudah mulai malu Kemudian kita sholat subuh Umumnya berjamaah Setan mulai malu Kemudian setelah itu Kita mulai ramah dengan anak-anak Setan mulai malu Kan itu Malah sama suami juga Bicaranya tunduk Dan mulek Nah kalau Papa Biasanya kita asasengit ya Papa gimana sih Sekarang mau Papa gimana sih Mulai pemalu Setan Malu kepada kita Jadi siapa yang membelenggu setan Kita Terserah Mau terus dibelenggu sampai akhir hayat Setan itu Atau nanti kita buka lagi pintu setan Untuk menggoda kita Salah satu contoh Godaan yang paling deket Ketika sambil iseng Natap suami Kira-kira laki-laki kayak gini Setia gak sih Gak percaya juga Padahal gak sejelas Setia anaknya Tetepnya dicurigai Perasaan seganteng kayak gini Gak mungkin deh Gak ada yang goda Ganteng terang ibu Gangguan telinga Kenapa? Sebab dinasehatin Sama istri gak pernah mau Suami Kan itu Itu suami ganteng Suami yang punya gangguan telinga Selamat menikmati